Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah guna mengantisipasi lonjakan penumpang di Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 50 perjalanan kereta api tambahan dengan jumlah tempat duduk sebanyak 29.456 tempat duduk perharinya. Untuk tiket tambahan tersebut, pemisah mulai dijual pertanggal 6 April 2019. Meningkatnya jumlah pemudik lebaran yang menggunakan jasa transportasi kereta api diantisipasi cepat PT Kereta Api Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan telah habisnya tiket kereta mudik lebaran tahun 2019 sejak penjualan tiket dibuka beberapa waktu lalu. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 50 perjalanan kereta api tambahan dengan jumlah tempat duduk sebanyak 29.456 seat perharinya. Kereta tambahan tersebut disediakan untuk perjalanan rute yang menjadi favorit masyarakat dan antaranya dari perjalanan Pasar Senen Jakarta dan Gambir menuju timur Pulau Jawa seperti Tegal, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang. Untuk penjualan tiket tambahan akan mulai dibuka per tanggal 6 April 2019 pukul 00 waktu Indonesia Barat dan dapat dipesan melalui penjualan tiket resmi yang telah ditunjuk oleh PT KAI. 50 perjalanan, tempat duduknya yang disediakan 29.456 tempat duduk atau seat tambahan itu. Nanti tambahan ini juga saya beritahu, tahun 2019 ini menjadi reguler setelah nakut kebaran. Sehingga tahun 2020 nanti kalau ada kereta tambahan, di luar dari reguler plus tambahan yang sekarang ini. Jadi mekanismenya seperti ini. Seperti diketahui tiket kereta api rute tertentu atau rute favorit, arus mudik lebaran 2019 untuk keberangkatan Hamin 7 hingga Hamin 1 lebaran telah ludas terjual.